Kepedulian dan cinta kasih akan membawa kebahagiaan di hati setiap mereka yang menerimanya. Seci peduli, seci berbagi memberikan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Menjadi sukacita bagi yang menerima. Bersumbangsi dan berbagi ladang berkah, para karyawan DAI TV kembali bersumbangsi untuk sesama. Kali ini lewat program Seci Peduli, Seci Berbagi. DAI TV menggalang dana untuk membantu keperluan sembako bagi anak-anak Pantinurul Jadid Tanggerang dan makanan siap saji bagi masyarakat prasjatra. Donasi ini juga sebagai upaya untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan perekonomian mereka. Akibat pandemi, sejumlah pelaku UMKM mengalami penurunan penghasilan. Untuk itu, kegiatan membantu pelaku UMKM ini adalah dengan membeli makanan dari mereka dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Jadi hari ini kami mewakili staff DAI TV melakukan donasi galang dana, di mana ini adalah sebagai bentuk pedulian kami staff DAI TV terhadap UMKM di luar. Nah, kegiatan kita ini berdonasi yaitu dengan memberikan paket sembako. Kemudian, dari galang dana ini kita juga beli dagangan para pelaku UMKM di luar, di mana mereka ini kan banyak yang terdampak, dagangannya sepi. Nah, dengan galang dana ini kita beli dagangan mereka berupa makanan yang sifatnya adalah vegetarian. Selanjutnya, makanan tersebut kita donasikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Memang kita besok rencananya pada hari Sabtu akan mengunjungi salah satu panti di daerah Poris, yaitu panti Nurul Jadid. Nah, panti asuan tersebut banyak diisi oleh anak-anak remaja maupun yang masih anak-anak balita. Nah, kita mendapatkan informasi dari pihak panti bahwa mereka membutuhkan sembako maupun beras dan telur. Nah, untuk itu kita sebagai karyawan DAI TV menggalang dana agar bisa mewujudkan kebutuhan pokok mereka. Perwakilan dari setiap lantai pun berkeliling untuk menggalang donasi dari setiap karyawan. Dengan dana seikhlasnya, diharapkan bantuan dan cinta kasih yang terkumpul ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya. Ya, kebetulan kan memang saat ini kan DAI TV ini ikut serta dalam kegiatan yang sudah rutin dilakukan di kegiatan seci peduli, seci berbagi. Jadi, memang ini dicanangkan kepada karyawan-karyawan DAI TV untuk bersumbasi seikhlasnya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu untuk dua tempat ya, atau dua tujuan yang nanti akan disambangi oleh DAI TV dan seci. Ya, itu tadi sih sebenarnya mengingat karena DAI TV ini kan kita tidak hanya bekerja sebagai seorang jurnalis, tapi juga kita diminta atau bisa diarahkan untuk menjadi relawan atau juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sukarelawan untuk lebih dekat dengan masyarakat-masyarakat yang sebenarnya membutuhkan. Jadi, selain kita bisa membantu secara materi, kita juga sebagai rasa atau bentuk ucapan rasa syukur kita, bentuk simpati, rasa empati kita terhadap mereka. Jadi, dengan bergalang dana, kita bisa melatih diri untuk lebih peka membantu masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. DAI TV semakin berkomitmen untuk menyebarkan semangat cinta kasih bagi sesama. Dari aksi nyata dan saling bergotong royong, kiranya sumbangan yang diberikan akan menjadi berkah bagi sesama.